So, yeah, I'm so glad, super grateful that you 7-7, Taisa kemarin aku seberapa Halo, apa kabar sahabat perita artis terbaru? Artis memiliki suami bule tentu saja bukan hal yang aneh dan mustahil lagi Terutama bagi para artis Indonesia ya guys Pasalnya mereka memiliki paras yang cantik sehingga para artis ini mampu untuk memikat dan meluluhkan hati para pria bule dari berbagai belahan dunia Banyak dari mereka bahkan memutuskan untuk hengkang dari dunia entertainment dan pindah ke luar negeri mengikuti sang suami Seperti halnya Melanie Ricardo, Maudie Ayunda, hingga Nadia Vega Deretan artis lawas punya suami bule Nomor 5 bikin kaget Melanie Ricardo Artis yang memutuskan untuk menikah dengan pria bule yaitu Melanie Setelah merajut kasih selama satu setengah tahun, akhirnya artis cantik Melanie Ricardo dipersunting kekasihnya Tyson James Link, pria asal Australia Keduanya memantapkan dan menetapkan pernikahan mereka pada Juli 2010 lalu Dan 2012 pasangan ini dikarniai anak perempuan Maudie Ayunda Belum lama ini artis cantik Maudie Ayunda sempat menggegerkan publik Lantaran keputusannya untuk menikah Bukan dengan aktor atau teman seprofesinya Melainkan Maudie menikah dengan seorang pria asal Korea Yang berprofesi sebagai pengusaha Yaitu Jesse Choi Dalam prosesi pernikahannya, sang suami mengikuti tata cara ajaran agama Islam Jadi, sudah bisa dipastikan jika Jesse sendiri telah resmi menjadi seorang muhalaf Kabarnya Jesse telah menjadi seorang muslim dua bulan sebelum prosesi pernikahannya berlangsung Padahal dulunya, Jesse adalah pria ateis Gracia Indri Artis menikah dengan bule Eropa tampan selanjutnya ada Gracia Indri Artis yang memiliki nama lengkap Gracia Indri Asari Sulistian Ningrum Adalah seorang presenter, aktris, dan komedian Setelah bercerai dengan mantan suami David Noah Dirinya kembali menikah dengan pria asal Belanda Yang bernama Jeffrey Gracia Indri Dan Jeffrey melasungkan pernikahannya dengan Gracia Indri di Belanda Pada 21 November 2021 lalu Susan Bahtiar Susan masuk dalam daerah tanah artis yang memiliki turunan darah Tionghoa Hal tersebut dia dapatkan dari sang ayah yang merupakan asli warga Tionghoa Sedangkan ibundanya merupakan asli warga Indonesia Jadi, bisa dibilang Susan ini blaster ya guys Di tahun 2012, setelah gagal berumah tangga dengan Sunardi Supangat Susan menikah kembali dengan seorang bule bernama Roger Van Tongeran Suaminya ini merupakan seorang bule asal Belanda Yang juga teman lama Susan Sudah 8 tahun bersama, rumah tangga Susan dan Roger Tampak selalu harmonis hingga kini Alin Aditya Alin merupakan model sekaligus presenter berdarah campuran Batak, Jawa, Belanda, dan Tionghoa Pada tahun 2003, pemain film Trisam ini menikah dengan Aditya Tumbuhan Putra pasangan seleb Rima Melati dan mendiang Franz Tumbuhan Sayang, pernikahannya berakhir pada 2008 Memang kehidupan manusia siapa yang tahu Meskipun kita sudah sekuat tenaga mempertahankan kehidupan rumah tangga tersebut Tidak meraih kemungkinan jika memang bukan jodohnya Kita tidak bisa berbuat apa-apa Setelah bercerai, Alin sempat berpacaran dengan Chef Juna Tapi, lagi-lagi kandas di tengah jalan Setelah 10 tahun menjanda, Alin akhirnya menikah lagi dengan James Maitley Seorang pengusaha asal Australia yang 5 tahun lebih muda darinya Mereka mengikat janji suci pada 26 Mei 2018 di Bali Waduh, Alin ya guys Didekati sama pria-pria tampan loh Apalagi salah satunya yaitu Chef Juna Yang mana pria ini sangat dikagum-kagumkan oleh kaum hawa Lantaran memiliki paras yang terbilang tampan ya Paramita Rusadi Artis Indonesia yang menikah dengan bule Mualaf berikutnya, Paramita Rusadi Aktris sekaligus penyanyi tanah air ini pernah menikah dengan bule asal Kroasia Yang bernama Nenat Bago Sang suaminya pun diketahui memilih menjadi Mualaf Dan melangsungkan pernikahan Telah dikaruniai satu orang anak Namun sayangnya, rumah tangga mereka harus kandas pada tahun 2012 Jika Anda menyukai video berita artis terbaru ini Silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Ayu Azari Artis Indonesia yang menikah dengan bule Mualaf lainnya Yaitu Ayu Azari Artis cantik tanah air yang saat ini rupanya juga memilih menikah dengan bule Berkebangsaan Denmark yang bernama Mike Tram Mike Tram, sang suami yang merupakan vokalis dari band Dari band White Lion Ini diketahui memutuskan menjadi seorang Mualaf Demi menikahkan pujaan hatinya pada tahun 2003 silam Nadia Vega Artis Indonesia yang menikah dengan bule Mualaf selanjutnya Nadia Vega Artis cantik bintang sinetron ini dipindah oleh laki-laki kebangsaan Belanda Yang bernama Yarjorik Kozi Sempat terhalang agama akhirnya Yarjorik Kozi akhirnya memutuskan Mualaf sebelum melangsungkan pernikahannya Sang suami pun mengganti namanya menjadi Sultan Yarjorik Dozi Dan kini mereka memutuskan untuk tinggal di Singapura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!